Calon Presiden nomor uruh tiga Ganjar Pranowo disambut ratusan santriwati saat mengunjungi pondok pesantren Ngerukem Sewon Bantul. Ganjar menyempatkan diri makan bareng bubur merah putih bersama beberapa pengasuh ponpes dan menyuapi beberapa orang santri. Pertusan santriwati pondok pesantren Ngerukem Sewon Bantul menyambut atusias kedatangan capres Ganjar Pranowo. Mereka pun merebut untuk menjabat tangan dan mencium tangan Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pimpinan ponpes Anur, K. Haji Yasinawawi, para pengasuh ponpes dan para santri. Ganjar juga menyempatkan diri makan bersama santri dan kiai. Pak santri dan pengasuh ponpes bahkan menyuapi sejumlah santri dengan bubur merah putih. Jelaskan oleh Pak Ganjar bagaimana untuk mencekupi kebutuhannya di rewangi sedikit kena mobil menjual dari tangan. Kira-kira yang sepertinya ialah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita terhadapi bahwa hidup ini tidak ujuk-ujuk, selalu mewah, sogas, tidak. Mesti dari bawah, dari tangga ke tangga, ke tangga, akhirnya menjadi orang seperti Pak Ganjar. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berkomitmen akan menjalankan Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang ponpesan tren. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, AYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!